5 kesalahan dalam memberikan susu formula pada bayi AC Exclusive adalah pemberian susu terbaik pada bayi. Namun pada beberapa kondisi, AC Exclusive tidak memungkinkan. Oleh karena itu, pemberian susu formula adalah solusinya. Namun perlu diketahui, masih banyak orang tua yang melakukan kesalahan dalam cara pemberian susu formula ini. Sehingga perlu diperhatikan lebih ekstra lagi bagaimana cara memberikan susu formula pada bayi. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain. Yang pertama, suhu air yang terlalu panas. Jangan menggunakan air mendidih untuk mengolah susu formula. Karena kandungan-kandungan gizi yang ada di dalamnya bisa hancur. Jadi bunda tidak perlu menggunakan air mendidih untuk menyeduh susu formula. Cukup dengan air panas dengan suhu kira-kira 70 derajat celcius. Yang kedua, jumlah takaran susu yang kurang tepat. Jumlah takaran susu yang kurang akan berakibat kekurangan gizi pada bayi. Namun sebaliknya, jika takaran susu terlalu banyak, maka bayi akan kesulitan BAB karena BAB menjadi keras. Selain itu, lebih baik bunda memasukkan air panas terlebih dahulu baru memasukkan susu bubuknya. Jangan terbalik ya bunda. Yang ketiga, frekuensi pemberian susu. Karena susu formula kurang dapat dicerna bayi daripada ASI, biasanya bayi hanya perlu susu formula beberapa kali saja, tidak seserik pemberian ASI. Yang keempat, memberikan susu sisa. Terkadang bunda pasti merasa sayang membuang susu sisa yang tidak diminum habis oleh bayi. Padahal, sisa susu itu yang sudah didiamkan satu jam akan mengundang bakteri-bakteri jahat yang tidak baik jika diminumkan kepada bayi. Yang kelima, menyentuh ujung dot. Peluang ujung dot untuk terpapar bakteri sangat besar, karena susu formula akan kering dikocok tanpa menutupnya dengan tutup botol dot. Bukan hanya tutupnya, botolnya juga mudah terkontaminasi. Sehingga bunda harus membersihkannya dengan air hangat dan sabun setiap setelah dan sebelum botol dipakai. Gunakan sikat khusus untuk menyikat botol agar dapat menjangkau seluruh bagian botol saat membersihkannya. Demikian beberapa kesalahan dalam membuat susu formula yang perlu dihindari ya bunda. Untuk informasi buah hati dan informasi kesehatan lainnya, silahkan kunjungi website kami di www.doktersehat.com Saya Dr. Ursula dari Dokter Sehat mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya!